Hai ricu keluarga pasien COVID-19 dengan tim gugus COVID-19 Majeknes saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD Majeknes Sulawesi Barat Hai rapat dengar pendapat atau RDP antara keluarga pasien COVID-19 dengan tim gugus penanganan dan pencegahan COVID-19 Kabupaten Majeknes bersama pimpinan dan anggota Dewa perwakilan rakyat daerah DPR Majeknes berlangsung ricu di ruangan rapat utama DPRD Majeknes pada Rabu 5 Agustus 2020 saat rapat dimulai dan dibuka oleh pimpinan DPRD Majeknes berlangsung aman tim gugus penanganan COVID-19 Majeknes memberikan penjelasan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta keluarga pasien COVID-19 dari lingkungan binanga Kelurah Labuan Kecematan Banggae Majeknes di tengah rapat berlangsung tiba-tiba kericuhan terjadi suara gaduh pun tak terelakkan sejumlah keluarga pasien berteriak-teriak ada pula yang tampak menangis histeris sambil memukul-mukul meja hal ini karena mereka merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh tim medis dan tim gugus tugas COVID-19 Majeknes saat memberikan penjelasan dalam rapat tersebut seharusnya tim gugus tugas penanganan COVID-19 bersama tim medis dari ruang sakit umum daerah Majeknes memberikan penjelasan yang tidak berbeda pada kami kita datang ke sini tujuannya untuk minta penjelasan ditolong tim COVID-19 jangan bicara seenaknya jangan pancing keadaan di sini juga ada pak sekretaris daerah tolong dihargai Tandas Adi salah satu perwakilan keluarga pasien COVID-19 beberapa anggota DPRD termasuk wakil ketua DPRD Majeknes Adi Ahsan turut menenangkan keluarga pasien COVID-19 itu tidak bersalah lama rapat pun dilanjutkan apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur tetap atau protap penanganan COVID-19 petugas sudah melayani mereka memberikan obat vitamin dan makanan hanya memang kami akui masih kekurangan petugas di sana kata dokter Nurlina spesial dikris paru atau dokter ahli paru rumah sakit umum daerah Majeknes salah satu tim medis COVID-19 Majeknes sementara itu wakil ketua DPRD Majeknes Adi Ahsan menjelaskan bahwa rapat yang diadakan oleh DPRD Majeknes untuk menindaklanjuti permintaan dari keluarga pasien COVID-19 yang saat ini sedang diisolasi oleh tim bukus tugas COVID-19 Majeknes di gedung lembaga penjaminan mutu pendidikan atau L PMP Majeknes rapat bersama ini DPRD sengaja mengundang tim bukus tugas gadis kesehatan dan Direktur rumah sakit umum daerah Majeknes untuk diminta keterangannya jadi tolong tenang dulu agar rapat ini berjalan lancar kita akan mau tahu informasi penanganan medis yang ada di LPMP apakah mereka dijamin secara baik atau tidak itu sudah dijelaskan tadi nah sekarang kalau ribut begini tidak bisa dibicarakan dengan bagus jadi sekarang kami sarankan pimpinan kita sudah hidup pembicaraan mengenai penanganan tim medis kita akan masuk pada kesimpulan untuk meminta kepada pemerintah daerah agar membentuk tim khusus penanganan di LPMP Pungkas Adi Asad kita akan masuk pada pembicaraan di LPMP Pungkas Adi Asad dan setiap kali kami masuk kami harus mandi kalau tidak kami sehari kami mandi baru satu minggu kami bertugas pasti segeras memasakkan semuanya jadi betapa kami menghemat kerana karena saluran itu memang kembali bahwa itu alat yang simetrik dengan alat yang boleh digunakan untuk jadi kita tetap ikuti dulu protaknya tenaga medis bahwa nanti mereka bisa dikeluarkan kepada saat hasil swabnya negatif jadi pengambilan swab hari ini pada saat hari ke-10 sejauh terapi sudah berapa hari sekarang ke-10 sejauh terapi diberikan ketamin diberikan obat antivirus kita mulai berbeda sekarang bisa terus mengenai informasi tadi katanya pelayanannya disana itu kurang baik seperti apa itu dan ini jadikan kritik kita mau lebih memperbaiki selamat menikmati selamat menikmati apakah Terima kasih. 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 Terima kasih.